Al-Quran Dalam sebuah tempat yang tidak ada satupun orang bisa melihat dan bisa kemudian ngambil, gak ada satupun bisa ngapain-ngapain disitu Coba bikin ini baik-baik, itu gak boleh dipegang orang Jin itu mau ngeliat Al-Quran, dilempar pakai kemudian komet Malaikat-malaikat lihat, gak boleh sama Allah Dia tidak boleh dipegang kecuali yang paling mulia diantara yang paling mulia Siapa? Jibril Datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala Paham? Antum pegang sekarang Artinya apa? Kalau antum diperbolehkan pegang Al-Quran Tolong hargai hidayah yang Allah kasih pada antum itu Gak semuanya boleh pegang Saya mau kasih tau dikit aja teman-teman sekalian Abu Talib gak kurang jasanya pada Rasulullah SAW Dia gak bisa megang Al-Quran Bapak saya itu, gak kurang jasanya kepada saya Dia gak bisa megang Al-Quran Sampai sekarang Walaupun saya doain terus dia Antum bisa pegang Al-Quran Antum bisa baca Al-Quran Artinya apa? Ada amanah yang Allah berikan pada antum Paham gak teman-teman sekalian? Hidayah itu tolong dihargai La yamasuhu illal mutahharun Tidak boleh dipegang Kecuali yang benar-benar diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Antum sudah diizinkan Jadi kalau antum gak baca Al-Quran Kalau antum gak senang dengan Al-Quran Antum jangan senang Saya tuh males baca Al-Quran Bukan antum yang males baca Al-Quran Quran yang males antum pegang Paham gak? Quran yang males antum baca Antum gak layak soalnya Lah kalau antum masih layak megang Al-Quran Antum masih layak baca Al-Quran Mbok iya kemudian penuhi kemudian hak-haknya tadi Karena antum sudah dapat hidayah daripada Allah